Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghadapi Leonardis Paryasen. Leonardis dibuka dengan E4, E5, dan D3. Dan di sini, langkah top hitam, biasanya kuda akan lanjut ke F6, atau gajah bisa lanjut ke C5, atau juga kuda akan ke C6, atau juga kita akan meng-copy paste pion D6. Tapi di sini, saya akan bermain terbuka dengan pion D5. Dan jawaban putih yang paling populer, pion biasanya akan lanjut memukul pion. Dan langkah populer lainnya adalah kuda melompat F3. Karena bila gajah lanjut E3, atau kuda lanjut C3, maka pion kita lanjut didorong ke D4. Kita langsung saja ke langkah yang paling populer, pion kali pion. Di sini, bila teman-teman mau pukul pion dengan menteri, silahkan. Tapi saya lebih suka melanjutkan kuda F6. Dan biasanya untuk menjaga pion, putih akan melanjutkan pion C4. Kita tekan lagi pion dengan pion. Dan pastinya di sini, putih akan melanjutkan memukul pion. Atau bila di sini, menteri mencoba mempin pion, silahkan lanjutkan. Gajah C5, tentu persiapan rokado pendek. Dan bila sekarang pion kali pion, tentu kita makan dengan kuda. Dan bila pion lanjut menyerang gajah, jelas ini tidak mungkin, karena gajah lanjut D4 dan benteng putih akan hilang. Jadi di posisi ini, hitam tentunya akan mengembangkan minor piece-nya. Bisa kuda lanjut C3, atau kuda lanjut F3, atau juga gajah bisa mempin kuda lanjut G5. Dan misal kuda melompat F3, tentu kita lompatkan kuda G4, menyerang dua kali pion lemah F2. Tentu pion ini tidak dapat dijaga lagi, kecuali gajah mengajak pertukaran gajah. Kita makan dengan gajah, dan setelah pion pukul gajah, kita lanjut pukul pion. Jadi di posisi ini saja, pertahanan putih sudah sedikit ambur rasut. Teman-teman bisa melanjutkan rokado pendek, gajah bisa lanjut D7, atau kuda bisa mengajak pertukaran kuda lanjut D4. Dan di sini, kita sudah unggul posisi. Oke, kita kembali. Atau bagaimana bila di sini, kuda tidak melompat F3, karena kuda kita akan lanjut ke G4. Dan misal gajah mempin kuda, tentu triknya di sini sudah sangat umum, gajah memukul pion. Dan setelah raja pukul gajah, maka kuda lanjut melompat G4. Di sini, raja putih sudah terekspos, dan kemudian menteri lanjut memukul gajah. Dan misalkan di sini, raja kembali, kita lanjut pukul gajah. Dan jika di sini kuda menyerang menteri, teman-teman serang raja. Dan jika gajah memblok, kita lanjutkan gajah F5. Dan jika pion menyerang kuda, teman-teman lompatkan saja kuda F2, menyerang benteng, dan menyerang pion D3 3 kali. Atau jika di sini, menteri mundur, menjaga pion, kita bisa lanjutkan serang raja dengan menteri. Dan setelah raja lanjut D1, tentu kuda melompat sekak seter. Oke, di sini kita akan mendapatkan menteri. Atau bila di sini, raja lanjut D2, kita serang menteri dengan kuda. Dan jika menteri naik, kita lanjut rokade panjang. Dan jelas di sini, ancaman sekak seter benteng memukul pion. Gajah terpikir menteri tidak dapat memukul benteng. Atau bila kuda mendukung pion, kita lompatkan kuda D4, menyerang gajah E2. Dan tidak ada cara di sini untuk menjaga gajah. Oke, teman-teman di sini silahkan lanjutkan. Karena di sini sekak mat dalam dua langkah. Menteri pukul gajah, setelah raja lanjut C1, maka menteri sekak mat D1. Oke, kita kembali ke posisi ini. Tadi menteri lanjut A4, dan bagaimana bila pion lanjut kali pion? Kita makan dengan kuda. Kalau di sini kuda melompat F3, teman-teman kita serang dengan pion. Dan jika kuda melompat D2, teman-teman lanjutkan pukul pion dengan pion. Tentu pion ini gratis. Atau bila di sini pion kali pion, tentu kita hilangkan hak putih untuk rokade, menteri kali menteri, dan raja pukul menteri. Kita lanjut pukul pion. Di sini walaupun kita kalah satu pion, tapi posisi kita jelas sangat diunggulkan. Kuda bisa lanjut mempukul pion, tentu sekak benteng. Dan jika gajah mengawal pion, kita kembangkan minor piece. F5, kalau di sini kuda mengadukan kuda, teman-teman bisa tolak tawaran putih dengan rokade panjang. Di sini jelas kuda putih tidak dapat mempukul kuda karena terpin oleh benteng. Dan bila raja melepas pakuan benteng, baru sekarang kita pukul dengan kuda. Dan misal kuda yang lanjut mempukul kuda, kita bisa lompatkan kuda D4. Tentu kita mengontrol petak terang C2 bersama gajah. Dan jika gajah lanjut mempukul kuda, kita makan kembali dengan benteng. Misal gajah berkembang, teman-teman silahkan lanjutkan pion G6. Apa maksud pion G6? Tentu di sini, selain persiapan gajah bisa ke G7, bisa ke H6, juga memancing pion putih untuk menyerang. Ya, bila ini dilakukan, teman-teman berikan saja gajah dengan gajah H6. Dan bila di sini pion pukul gajah, kita pukul kuda dengan benteng. Selain ancaman di skaper skak, juga menyerang gajah E3. Dan juga pion F5 masih dalam ancaman pion G6. Dan jika gajah di sini kabur, menjaga pion, gajah ini akan hilang. Tentu benteng lanjut D4, skaper skak, dan jelas di sini benteng akan lanjut mempukul gajah. Oke, kita kembali. Atau bagaimana bila di posisi ini, pion tidak lanjut mempukul gajah, tapi terlebih dahulu benteng menjaga kuda. Sekarang kita serang gajah dengan benteng. Dan di sini gajah tidak mungkin kabur F3, karena benteng pukul pion, skak mat. Dan bila gajah kabur F1, baru kita lanjutkan pukul kuda. Dan setelah benteng pukul gajah, baru silahkan lanjutkan benteng E1, skak. Setelah benteng menutup, maka benteng kali benteng, skak mat. Dan sama juga bila di posisi ini, gajah tidak kabur, tapi pion lanjut mempukul gajah, maka kita lanjut pukul gajah. Dan bagaimana cara putih menjaga kuda D2, yang diserang 3 kali. Oke, dan teman-teman dapat melanjutkan permainan di posisi ini. Oke, teman-teman kita kembali lagi ke posisi ini. Tadi di sini pion lanjut kali pion, kita lanjut pukul menteri. Atau bila kuda, kembali menyerang pion, kita serang menteri dengan gajah. Dan bila pion lanjut memblok, kita makan dengan pion. Dan jika pion kali pion, tentu struktur pion putih, di sini acak adut. Dan teman-teman bisa lanjut gajah H5. Jadi langkah terbaik putih di sini, harus memukul pion dengan kuda. Karena bila gajah lanjut pukul kuda, maka menteri dapat kembali memukul gajah. Jadi teman-teman bisa lanjutkan persiapan rok kada pendek. Dan bila menteri di sini menyerang raja, nggak apa-apa teman-teman, geserkan saja raja F8. Jangan sedih. Dan misalkan hitam persiapan rok kada panjang, tentu gajah harus meluncur, atau kuda harus melompat. Dan bila gajah di sini meluncur, mempin kuda, apakah teman-teman melihat peluang emas di posisi ini? Yes, Anda betul. Kuda, D4. Menyerang menteri, menyerang kuda dua kali, dan di sini juga kuda siap melompat C2, ancaman sekak sebom. Bila menteri lanjut F2, tentu kuda pukul kuda, sekak, dan gajah akan mendapatkan menteri putih. Oke, kita menurut. Dan bila di sini gajah lanjut memukul kuda, teman-teman pukul saja dengan menteri. Dan kemudian penting E8, dan juga di sini, menteri masih dalam ancaman kuda. Atau saya ambil satu contoh gerakan, misalkan menteri D2, mengontrol petak terang C2. Di sini kuda gratis, tentu kita pukul dengan gajah. Dan tidak mungkin pion pukul gajah, maka kuda sekak seter memukul pion. Oke, kita kembali. Atau bagaimana bila menteri kembali D1? Masih menjaga kuda, menjaga petak terang C2. Kita serang raja dengan penteng. Dan di sini gajah dapat memblok, atau raja dapat ke D2. Kita coba kedua-duanya. Misalkan raja lanjut D2, kita pukul kuda, sekak, dan jika pion lanjut memukul kuda, lanjutkan menteri pukul pion. Sekak benteng. Dan juga raja tidak dapat bergerak, jadi menteri harus menutup. Dan dapatkah teman-teman di sini, melihat sekak mat dalam tiga langkah? Oke, kita mulai. Gajah B4, jika raja D1, benteng E1, sekak mat. Jadi kuda akan menutup. Tentu di sini kuda gratis, kita makan dengan gajah. Menteri tidak bisa memukul gajah, terpint oleh menteri, jadi raja harus mundur. Silahkan benteng E1. E1. Oke, kita mundur ke posisi ini. Tadi raja sudah melucur ke D2. Dan bagaimana bila gajah lanjut E2? Tapi sebelum gajah E2, bagaimana bila raja mencoba gap 2? Kuda putih gratis. Kita makan. Dan setelah raja ke G3, di sini sekak mat dua langkah, menteri G4, sekak, raja lanjut F4, kemudian pion G5, sekak mat. Oke, kembali. Jadi di sini, gajah akan menutup. Langkah dianggap terbaik. Apa langkah brilian kita di sini? Apakah teman-teman melihat sesuatu? Yes, kita lanjutkan. Menteri, pukul kuda. Boom! Gajah jelas tidak bisa mengukul menteri, terpikir oleh benteng. Jadi, pion akan melahap menteri. Tentu pion ini sangat kenyang. Di sini, sekak mat dua langkah, kuda kali pion, raja bergeser, dan beautiful checkmate, gajah H3. Eh, oh. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke posisi ini. Tadi di sini, pion lanjut F3, memblok serangan gajah. Dan misalnya di sini, gajah mengejak pertukaran gajah, juga persiapan rokade pendek. Kita pukul saja gajah dengan gajah. Dan setelah menteri memukul gajah, kita lanjutkan pukul pion. Dan bila menteri kali menteri, kita lanjut pukul menteri. Dan teman-teman dapat melanjutkan permainan di posisi ini. Di sini kita bisa usir kuda dengan pion, kemudian rokade panjang. Kembangkan gajah bisa lanjut ke C5. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke posisi. Dan misalnya di sini, gajah tidak menutup serangan gajah. Misalkan, langkah lain, menteri B3, menyerang pion B7. Kita dapat lanjutkan, menyerang raja, dengan gajah. Di sini gajah bisa menutup, atau juga kuda dapat menutup. Dan misalnya di sini, gajah menutup, mengadukan gajah. Teman-teman, silakan serang menteri, dengan kuda. Dan misalkan menteri lanjut memukul gajah, tentu gratis. Oke, di sini skagmat, kuda C2. Atau jika menteri lanjut menyerang raja, kita serang dengan pion. Bila menteri pukul pion, kita makan dengan kuda. Atau bila pion lanjut memukul pion, apa yang akan teman-teman lakukan di posisi ini? Di sini gajah kita diserang dua kali. Kita tentu jaga gajah dengan menteri. Dan menteri tidak mungkin memukul menteri, karena kuda skagmat ke C2. Dan bila gajah lanjut memukul gajah, kita lanjut pukul menteri. Dan sama juga bila pion di sini, menjaga menteri, maka kuda C2 skagmat. Jadi pilihan terbaik putih adalah, menteri lanjut D1. Tentu kita makan dengan gajah. Oke, dan teman-teman silakan lanjutkan permainan di posisi ini. Di sini kita sudah unggul satu menyerang. Menteri. Baik, sobat kotak masalah, kita kembali lagi ke posisi ini. Kita coba langkah lain dari putih di posisi ini. Tadi kuda melompat F3. Dan bagaimana bila kuda lanjut C3? Kita bisa kembangkan gajah F5. Dan di sini langkah populer putih, kuda akan melompat F3, atau gajah akan ke E2. Dan apapun jawaban putih, kita lanjutkan pion E4. Dan langkah topnya, atau saran terbaik untuk putih, gajah E2. Kita lanjut pion E4. Dan jika kuda lanjut kali pion, kita makan dengan kuda. Tentu pion kali kuda. Dan kita dapat lanjutkan memukul menteri. Dan setelah gajah memukul menteri, menjaga peluang untuk krokade, kita lanjut serang raja. Dan jika gajah menutup, kita makan saja dengan gajah. Setelah raja pukul gajah, baru kita pukul pion, menyerang pion G2. Dan jika kuda melompat, juga pengembangan perwira, kita lanjut rokade panjang, sekak. Oke, saya kira di sini, teman-teman dapat melanjutkan permainannya. Gerakan kita di sini, akan lebih cepat. Karena jelas benteng putih, masih belum terhubung. Atau misal, raja lanjut E1, kita lanjutkan E8, ancaman di sekak-sekak, gajah bisa lanjut memukul kuda. Dan jika raja F1, kita serang raja dengan gajah. Setelah raja G1, teman-teman bisa pukul pion, atau bisa serang gajah. Dan juga kita menyerang kuda F3. Dan jika gajah kali gajah, tentu kita lanjut pukul dengan benteng. Tentu di sini, kita akan cepat membabat pion putih. Dan jika pion lanjut B3, teman-teman makan saja pion A2, ini gratis. Kenapa gratis? Karena bila benteng pukul benteng, sekak-sekak tidak dapat dihindari. Benteng D1. Atau bila di sini, benteng bergeser, kita serang kembali dengan benteng. Sama bila benteng pukul benteng, benteng D1, sekak-sekak tidak dapat dihindari. Oke, dan teman-teman, bisa lanjutkan permainan. Di posisi ini. Dan semoga di sini, kalian berhasil. Dan silahkan manfaatkan pion kalian, di B7 dan A7, sampai promosi. Tentu untuk pemukul pion C4, ini sangat mudah. Hanya perlu melanjutkan benteng C3. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke posisi ini. Tadi kuda pukul pion, dan bagaimana bila pion yang lanjut memakan pion? Kita makan saja, dengan kuda. Dan jika kuda lanjut kali kuda, variasinya sama seperti tadi. Kita pukul menteri, setelah gajah pukul menteri, kita lanjut pukul kuda. Dan kemudian seperti tadi, gajah B4 menyerang raja. Oke? Atau bila di sini, kuda tidak memukul kuda, tapi menteri melahap menteri. Tentu kita makan dengan benteng, dan bila sekarang kuda memukul kuda, kita pukul dengan gajah, menyerang pion G2. Dan jika kuda melompat seperti tadi, kalau tadi gajah ke B4, kita bisa coba variasi lain, kuda B4. Ancaman sekak semum kuda C2. Dan misalkan putih melakukan rokade, kita lanjutkan serang benteng. Benteng B1, kita lanjut serang gajah, dan juga kita menyerang kuda. Gajah kita menyerang benteng. Bila benteng lanjut A1, kita pukul gajah gratis. Jadi tentu, untuk menghindari kerugian, kuda akan lanjut memukul kuda, maka lanjut pukul benteng, menyerang pion A2. Juga di sini, kuda masih dalam ancaman banteng. Dan misalkan gajah lanjut E3, teman-teman jangan pukul pion, karena di sini benteng akan lanjut A1, menyerang gajah, menyerang pion A7. Tapi kita selamatkan gajah. Dan misalkan kuda menyerang pion, kita serang saja dengan pion, tentu kuda harus kembali. Misalkan sekarang ke C3, menyerang gajah, kita lanjutkan gajah C6. Oke, dan silakan teman-teman, lanjutkan permainan di posisi ini. Gajah bisa lanjut E7, kemudian rokade benteng. Dan semoga teman-teman berhasil, dengan keunggulan kualitas benteng. Kita mundur ke posisi ini. Di sini kuda menyerang pion, juga menteri menyerang pion. Tadi pion lanjut C4, dan bagaimana bila gajah mempin kuda? Kita makan saja pion dengan menteri, dan setelah gajah memukul kuda, merusak suturup pion kita. Tenang, kita jangan sedih. Oke, dan misalkan normal, kuda menyerang menteri, menteri mundur. Misalkan kuda melompat, kita lanjutkan persiapan rokade panjang. Dan jika gajah lanjut E2, persiapan rokade pendek, kita lanjutkan benteng G8. Jelas di sini akan berbahaya, bila putih rokade pendek. Dan jika putih tidak jadi rokade, dengan melanjutkan, mengamankan pion. Lanjut gajah E6, dan jika menteri lanjut D2, kita lanjut rokade panjang. Dan tentu, putih akan lanjut rokade panjang. Kita bisa lanjut menteri C5, menyerang pion F2, dan bila kuda menyerang menteri, juga menjaga pion, kita lanjut menteri B6. Dan kemudian, teman-teman dapat melanjutkan, memukul pion A2. Dan jika raja lanjut B1, jadi sekarang kita lanjutkan, serang kuda, dan misalnya kuda melompat kembali, kita serang dengan gajah, mempin kuda. Kalau pion menyerang gajah, kita pukul pion dengan gajah gratis. Pion terpin oleh menteri. Atau bila putih merespon pion H4, kita lompatkan kuda, mengajak pertukaran kuda. Dan jika kuda kali kuda, kita pukul dengan pion. Tentu di sini, kuda akan hilang. Sekalipun pion di sini, lanjut menyerang gajah, jelas kita pukul kuda. Jika menteri makan gajah, kita pukul dengan pion. Atau jika pion lanjut memukul gajah, kita makan rajanya. Dan juga di sini, ancaman skagmat menteri pukul pion. Jadi menteri akan lanjut C1, silahkan lanjutkan benteng D5. Tentu benteng bisa ke B5, menyerang pion 3 kali. Oke, di sini silahkan teman-teman, lanjutkan permainannya sendiri. Kita unggul satu gajah, dan juga kita unggul posisi. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Tadi di sini kuda pukul kuda, jelas putih akan rugi. Dan bagaimana bila kuda lanjut, melompat menyerang gajah. Teman-teman, jangan berikan gajah, karena gajah kita sangat vital menyerang A2. Jadi kita tukarkan benteng, dengan kuda dasar pion kali benteng. Kita lanjut pukul gajah. Menyerang dua kali kuda, dan bila kuda di sini, lanjut memukul kuda, maka menteri akan hilang. Jadi tentu menteri akan pukul kuda. Kita lanjut pukul kuda, dengan gajah ancaman, skagmat menteri pukul pion. Jadi pion akan ke B3. Kita lanjutkan menteri A5. Tentu persiapan menteri A3, kemudian skagmat B2. Dan jika pion lanjut A4, jelas di sini, menteri akan lanjut B4, dan kemudian A3, lanjut skagmat, tidak dapat dihentikan. Kecuali, menteri berkorban, mengorbankan diri, lanjut E1, menyerang gajah. Oke, kita mundur. Atau misal putih melanjutkan, menteri E3, tentu menteri akan lanjut ke C1, menjaga petak gelap B2. Kita lanjut, benteng D6. Dan setelah menteri lanjut C1, kita dabelkan benteng A6. Ancaman skagmat, menteri memukul pion. Jadi pion akan lanjut A4. Teman-teman, silahkan korbankan menteri, seperti Mikhail Tal. Dan di sini, ancaman skagmat, menteri A2, atau menteri A1. Jadi setelah pion pukul menteri, kita jangan pukul pion, tapi benteng B6. Raja tidak dapat bergerak, karena A2 masih dijaga oleh gajah. Dan setelah menteri menutup, baru kita pukul dengan benteng. Sekak. Bila raja lanjut A1, maka benteng silahkan mundur ke B4, skagmat. Jadi raja harus ke C1. Oke, dan di posisi ini, silahkan teman-teman, temukan skagmat, dalam dua langkah. Oke, hanya dua langkah. Oke, sempat kotak masalah, kita ke variasi terakhir. Tadi di sini pion pukul pion, bagaimana bila kuda melompat F3, menyerang pion E5. Kita lanjut pukul pion. Bila pion kali pion, kita pukul menteri, sekak raja putih, tidak dapat rokade. Atau, jika di sini, kuda menghindari serangan pion, dengan lanjut memukul pion, kita lompatkan kuda, menjaga pion. Bila pion pukul pion, kita pukul menteri. Dan misal kuda melompat, kita bisa pin kuda, dan setelah gajah lanjut D2, kita lanjut serang kuda. Dan misal pion lanjut menjaga kuda, kita lanjut rokade pendek. Dan misalkan gajah, lanjut C4, kita lanjut pion menyerang pion. Jika pion pukul pion, kita makan kuda dengan menteri. Atau jika gajah menjaga pion, kita lanjut adukan gajah. Dan setelah gajah kali gajah, kita makan dengan menteri. Dan bila putih lanjut rokade, kita lanjutkan pin pion dengan penteng. Dan jika kuda menjaga pion, kita pukul saja pion dengan pion. Jadi gajah pukul pion, kita lanjutkan gajah A5. Menjaga kuda, agar tidak melompat ke C7, menyerang menteri, juga menyerang penteng. Oke, dan teman-teman dapat melanjutkan permainan di posisi ini. Jika pion lanjut A3, tentu pion akan lanjut, menyerang gajah, kita lompatkan kuda C6. Dan bila kuda kali kuda, kita makan dengan pion. Dan misalnya kuda, melompat kembali, kita makan saja dengan gajah. Dan setelah pion memukul gajah, kita lanjutkan pion C5. Di sini gajah terjebak. Jadi kita akan umur 1 minor fish. Oke, dan silakan teman-teman lanjutkan di posisi ini. Baiklah, Sobat Kotak Masalah, demikianlah video saya kali ini dalam melawan Leonardis Pariasen. Dan semoga teman-teman menyukai videonya dan semoga dapat bermanfaat. Dan bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini, yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah, salam bahagia, sukses selalu. Terakhir, jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.